Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3, selamat datang ibu ucapkan untuk kalian semua Tak kenal maka tak sayang ya anak-anak Oleh karena itu, izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri Nama ibu adalah Ibu Rizky Subita Sari Kalian bisa memanggil ibu dengan Bu Kiki Pada masa pandemi sekarang ini, pembelajaran akan tetap dilaksanakan secara daring ya anak-anak Oleh karena itu, ibu berharap kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan Sebelum pembelajaran dimulai, silakan persiapkan alat kunci yang terlebih dahulu Jika sudah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca bahasa malam bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, kali ini kita akan belajar tematik Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup Dan pembelajaran 2 Sebelum masuk ke dalam hari ini Guru akan menyampaikan terlebih dahulu Kedua pembelajaran yang harus kalian capai hari ini Yang pertama, setelah menikmati video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan benar Dua, peserta didik dapat menuliskan cerita pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan benar Tiga, peserta didik dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangka dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar Empat, peserta didik dapat mempraktikan prosedur kombinasi gerakan merangka dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar Lima, peserta didik dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar Enak, peserta didik dapat menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah dengan benar Enak-enak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup Masih ingatkan kalian mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Ya, tentu saja kalian masih ingat ya Beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup diantaranya adalah Yang pertama, makhluk hidup itu berapas Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu bergerak Yang ketiga, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman Yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak Kemudian yang terakhir, makhluk hidup itu pekat terhadap perangsang Nah, jadi jika makhluk hidup itu tidak bernapas atau makhluk hidup itu tidak bergerak Maka itu tidak dapat disebut makhluk hidup Melainkah disebut makhluk mati? Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup Sekarang, amati teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini Di situ dapat gambar beberapa makhluk hidup Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda Kalian bisa lihat gambar ini Manusia bisa berjalan menggunakan kaki Sedangkan ikan berenang dengan siri Cicak merayak di dinding Nah, guru akan memberikan pertanyaan pada kalian Kira-kira rumbuhan bisa bergerak atau tidak ya? Ya, benar sekali Rumbuhan itu juga bergerak Namun, dia tidak berpindah ke tempat berbeda dengan Seperti kita, manusia Kita manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Begitu juga dengan hewan Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana sih cara tumbuhan bergerak? Jika kalian perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak Menuju ke arah datangnya sinar matahari Gerakan tersebut berdujuan untuk memperoleh sinar matahari Atau untuk melindungi diri Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Seperti pada gambar di nanti Nah, bandingkan keadaan daun putri malu Di saat siap dan di saat malam hari Daun putri malu akan segera mengantuk jika disentuh Demikian juga jika udara di sekitarnya itu dingin Atau di saat malam hari Contoh lainnya adalah bunga matahari Kalian pasti tahu kan bunga matahari adalah bunga yang cantik Bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari Di pagi hari bunga matahari menghadap ke arah timur Di tengah hari bunga matahari menghadap ke arah atas Di sore hari bunga matahari menghadap ke barat Makhluk hidup juga bernafas Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda Makhluk hidup itu berbeda-beda Makhluk hidup bernafas menggunakan paru-paru Kemudian ikan bernafas menggunakan insang Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang dan ikan Coba kalian sebutkan Kemudian apakah tumbuhan juga bernafas? Tidak Tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan Udana masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun Selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan dapat berdampang Tumbuh artinya bertambah ukuran dugi dan bertambah geraknya Kalian pasti mengalaminya Jadi, apakah tinggi badanmu itu mengalami perubahan? Ketika kalian berada di kelas 1, sampai sekarang kalian berada di kelas 2 Ya, tentu saja kalian pasti mengalami perubahan Perubahan dugi dan perubahan gerak badan Nah, itu yang disebut pertumbuhan Terjadi juga pada hewan Kalian bisa lihat disini contohnya Yaitu hewan ayam Hewan ayam itu berasal di perubahan dulu Kemudian menetas menjadi anak ayam Dan kemudian di akhirnya menjadi ayam dewasa Itu yang disebut pertumbuhan Begitu juga pada tumbuhan Tumbuhan juga mengalami yang namanya pertumbuhan Tumbuhan berawal dari tumba Makhluk hidup juga berkembang biak Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Contohnya apapun? Nah, manusia Manusia berkembang biak dengan cara apa? Ya, tentu saja dengan cara melahirkan Kemudian hewan Kita ambil contoh misalkan ayam Hewan ayam berkembang biak dengan cara apa? Ya, hewan ayam berkembang biak dengan cara bertelur Contoh lainnya adalah Sapi Sapi Merupakan hewan normalia Yang berkembang biak dengan cara melahirkan Siri makhluk hidup yang selanjutnya adalah Makhluk hidup itu membutuhkan minuman dan makanan Manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan Dan ada beberapa hewan yang memerlukan tumbuhan untuk makanan Selanjutnya Ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu juga berbeda-beda ya anak-anak? Kita manusia ketika melihat sinar matahari atau melihat sinar yang menyelawakan lainnya Maka seketika kita dengan cepat akan menentuk mata kita Begitu juga dengan tumbuhan Tumbuhan mutri malu ketika kita sentuh daunnya dia juga akan langsung matuh Tumbuhan kacar sina ketika kita menyentuh buahnya kemudian buahnya akan seketika menedak Dan hewan Contohnya adalah hewan kaki serbuk dan hewan landak Ketika kita sentuh dia akan mendulung badannya Manusia adalah orang hidup yang paling sempurna Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara Silahkan perhatikan gambar berikut ini Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar Pertama berjalan ke samping kiri Kedua berjalan ke samping kanan Ketiga berjalan ke depan Keempat berjalan ke belakang Kelima berlari ke depan Keenam berlari ke belakang Ketujuh berlari ke samping kanan Kedelapan berlari ke samping kiri Kesembilan berlari berkelok-kelok Dan membentuk lingkaran Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut ini Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini Satu, buatlah barisan di depan garis awal Dua, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis staf Menuju garis binis Tiga, berikutnya siswa berjalan mundur dari garis binis kembali menuju garis staf Yang keempat, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis staf menuju garis binis Kelima, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis binis menuju garis staf Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan Kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan ada yang menang Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha Disyukur kepada Tuhan Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah citaan Tuhan Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara bersyukuri karunia Tuhan Menghargai kemampuan, teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan termasuk peramanan sila pertama penjah sila Yaitu ketuhanan yang maha esat Silahkan perhatikan simbol berikut ini Ini adalah simbol ketuhanan yang maha esat Sila pertama berdiri ketuhanan yang maha esat Rambang sila pertama adalah bintang Rambang ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketawaan terhadap Tuhan yang maha esat Tak terhadap perintah kita Dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dunia baik Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain Nah usai sudah pembelajaran kita kali ini Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah betul sampaikan ya Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan selanjutnya Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kali ini Maka terdapatkan evaluasi berdasarkan link berikut ini Anak-anak Semoga ilmu yang berikan itu Selamat menikmati